Intro Nama saya Kevin Schoenemann Saya lahirnya di Jerman Nama kotanya Ludenscheid Dan orang tua saya Bapak saya Jerman, ibu saya Ambon Dan kita tinggal di Malang sekarang Oke Jadi Schoenemann Keluarga Schoenemann Itu ada juga kan Yang di sepak bola itu Siapa Schoenemann Itu siapanya Kevin? Itu om saya Itu adik bapak saya Oke jadi Keluarga Schoenemann ini emang Udah sering Diliput juga mungkin Keluarga tinggal di Malang Dan bisa bahasa Jawa Boleh cerita dikit Tentang korelasi Jerman ini Gimana bisa ke Indonesia Oke Itu sejarahnya panjang sekali sebenernya Itu opak umah Dari sisi Jadi orang tuanya bapak saya Itu Sekarang saya kurang tau ya Persis tahun berapa Tapi opak saya pertama kali Pokoknya Opak saya pertama kali ke Indonesia itu Belum ada Apa? Pesawat Jadi Masih pakai kapal Masih pakai kapal Jadi sudah lama sekali Tahun berapa berarti ya? 80-an mungkin Oh presiden pertama Pas kayaknya setelah barusan Indonesia merdeka Jadi 60-an 50-an mungkin Iya 50-an betul 50-an mungkin Dia dipanggil sama Tuhan ya Jadi seperti punya visi gitu Dan dipanggil sama Tuhan ke Indonesia Dan dia apa Pakai kapal dulu itu 6 bulan kalau gak salah 6 bulan ya dia cerita Om Timu lebih tau lagi Dan om Rainer satunya lagi Dia tulis buku Tentang perjalanan hidup opak saya itu Nah dia keliling Indonesia Akhirnya dia betahnya di batu Dekat Malang kan Akhirnya Kebanyakan dari Anak-anaknya dia Lahir disitu Oke Kalau Akhirnya Kevin sendiri Menjadi sepak bola ini Karena Pengaruh dari Om Timu atau Ada hal lain? Saya dulu Lahirnya di Jerman kan Jadi memang banyak Yang suka main bola Pasti kan Di jalanan Pasti banyak yang suka main bola Tapi Saya ingat sih Ada suatu hari Om Timu lagi kunjungan Nah Kita Biasanya main di jalan Di street Street football gitu ya Apa Apa Yang untuk Buang sampah itu di Jerman itu Besar kan Kita pakai untuk tiang Kita taruh gini Terus Ya kita gak tau main Paling 5 lawan 5 gitu Om Timu lagi Mau ikut main Saya ingat sekali masih Padahal saya masih umur 6 tahun Kalau gak salah Iya pokoknya dia taruh Kan dia tinggi Dia taruh bolanya disini Diangkat Dia taruh bola disini Terus dia lari Dari satu ujung Sampai ke gawang Dia masih Karena kita semua pendek Jadi gak bisa ambil bolanya Tapi memang Sejak itu Saya juga Wah ada Ada om yang Hebat main bola kan Jadi juga terinspirasi sih Selain juga terinspirasi dari Pemain anak-anak Jalanan Teman-teman saya Semua main bola Di Jerman Berarti awal main bola Kecil tuh di Jerman ya Iya Boleh cerita mungkin Perjalanan hidup singkat lah Segini dari awalnya di Jerman Sampai sekarang bisa Bermain di Profesional di Indonesia ya Oh gitu ya Jadi dulu di Jerman itu Sebenarnya sangat ingin Sangat ingin ikut klub ya Tapi Ya Skillnya sebenarnya bagus Tapi Kalau dari segi badan sih Saya lebih kelihatan Indonesianya Jadi Jadi setiap klub itu pasti lihat Fisik Apa Bodinya dulu gitu Mereka agak seperti Sampai Coach mungkin Takut Saya ingat sekali Ada satu pertandingan Saya lagi ada di klub ini Saya mau dimasukin Mereka seperti Hati-hati ya Kamu kecil Jangan sampai Kamu cedera Jadi Sangat susah dapat klub Di Jerman Karena Ya dulu mungkin Mereka juga masih lebih lihat Besar badannya orang ya Mungkin setelah itu Setelah jamannya Messi Xavi, Niesta Semua kecil gitu Orang mungkin gak terlalu fokus Sekitu lagi kan Tapi pada saya itu ya Akhirnya Susah dapat klub Om Timo Katanya Saya punya klub di Indonesia Kamu pindah ke Indonesia Kamu pasti main untuk saya Lapangannya bagus Latihan setiap hari Nah Saya pikir Oh oke boleh juga Dan orang tua juga Pas dapat Posisi pekerjaan Di malam Dekat tempatnya Om Timo Jadi semua seperti Gimana Menuju untuk Ada tanda-tanda untuk Ya kita kembali ke Indonesia aja Tinggal di Indonesia Nah Itu dulu namanya Malang Football Club Om Timo punya Akademi Dari situ dia Betul-betul Mempersiapkan saya Khusus untuk Main di Amerika Biar dapat Beasiswa Karena dia dulu Jalannya juga gitu kan Om Timo Pernah main di Amerika Empat tahun Setelah itu baru dia kan Pindah ke Indonesia Jadi saya Coba ikuti Jalan yang dia sudah Lakukan sendiri Dalam hidupnya gitu Dan Ya Puji Tuhan Saya dapat Beasiswa full Ke Master's College Namanya Sekolah di California Jadi semuanya Jadi semuanya dibayar Sudah seperti pro sih Karena kita tahu kan Kalau Amerika itu Sistemnya beda ya Kan mereka Gak punya akademi Seperti di Eropa gitu Mereka Semua pemain Olahraga itu Harus lewat Universitas Baru masuk Pro ya Jadi universitas itu Memang langkah pertama Untuk menjadi Masuk MLS Atau misalnya NBA Football NFL Jadi sudah merasa Suasana Pro nya disitu Dari situ saya pikir Karena Saya main terus Dan mungkin performanya Juga mendukung Jadi saya pikir Oh mungkin saya Coba aja bisa jadi pro Setelah lulus Tahun 2014 Saya pikir Oke saya coba Coba dimana ya Dapatnya di Saat itu dapatnya di Austria Liga-liga Masih bawah sih Uangnya kurang Padahal Performanya saya juga bagus Top scorer Main di posisi False 9 Keren juga Saya pikir Cocok Sangat cocok Dengan tim Tapi Ya kurang betah Juga susah Kurang koneksi Akhirnya Om saya juga panggil Ayo Main di Indonesia Aja lah Liga Indonesia Padahal Sebelum sempat Kepikiran ke situ Tapi saya lihat Stadion-stadion Di Indonesia Bagus sekali Penonton banyak sekali Saya juga realist Di Eropa Mungkin Saya gak akan Se-level Yang kayak gitu Yang sampai penontonnya Disini kan banyak Fanatek sekali kan Jadi saya pikir Wah keren juga Coba Saya mau coba Di Indonesia Biar dekat Orang tua juga kan Orang tua sampai sekarang Di Malang terus Jadi Akhirnya Ya 2015 Pertama ke Indonesia Kembali dari Amerika Dan saat itu Dan saat itu dapatnya Semen Padang sih Dengan Coach Neil Maisar Iya itu Itu Sebenarnya sudah dikontrak Tapi Belum WNI kan Nah disitu saya pikir Oh Apply WNI aja Biar Biar bisa main bola Di Indonesia Dan orang tua juga Bapak saya pada saat itu Sudah apply WNI Dan sudah dapat Saya pikir lah Orang tua dua-dua WNI untuk Untuk apa saya Saya juga ikut aja lah Masa orang tua WNI Anak sendiri Warga negara Mat Jerman kan Pada saat itu Jadi saya apply WNI 2015 Berarti pertama main profesional di Indonesia Semen Padang Iya tapi Karena belum WNI Gak sempet main Malah kontraknya juga gak sempet Bisa karena Kita pikirnya cepat Bapak saya tiga bulan Saya pikir Oh mungkin tiga bulan Saya juga ngomong sama manajemen gitu Kayaknya cepat deh Mereka juga pikir kan Oh ini anak punya darah Indonesia Pasti juga cepat Tapi lama Tiga bulan lewat Gak tambah Tiga bulan Mereka selalu bilang Tiga bulan lagi Tiga bulan lagi Satu tahun lewat Dua tahun lewat Tiga Tiga tahun lewat Empat tahun lewat 2018 Baru dapat 2018 Jadi selama itu Gak bisa dapat Klub Butuh waktu Dua sampai tiga tahun ya Akhirnya Empat Empat tahun Karena awal 2015 Awal 2015 Saya apply Mungkin Akhir 2018 Baru dapet Oke Iya Berarti baru bisa Jadi WNI ya Tentralisasi selesai Tahun 2018 Akhir ya Iya Berarti setelah itu Baru Bermain Di klub Indonesia Iya betul Karena memang Selama apply WNI itu Kerja pun Susah Jadi saya cari kerja pun Sangat susah Karena Seperti statusnya Gimana ya Di antara gitu Statusnya seperti Tidak punya Keluarga negara gitu Jadi kan Apply job harus Kebanyakan juga harus Antara WNI Atau punya visa kerja Nah kan saya gak punya Jadi Kerja gak bisa Main bola juga Statusnya belum WNI Empat tahun itu Saya latihan Sendiri terus Cari klub Yang Gimana ya Untuk ikut latihan pun Susah Karena tinggalnya di Malang kan Kalau yang Kalau di Jerman kan Misalnya Ada banyak Divisinya sampai 11 ya Kalau di Malang Cari klub bola Selain misalnya Arema Yang kualitasnya Kalau sekarang ada ya Sekarang ada RNA Academy Sekarang enak Coba dulu ada Saya masih ikut Latihan dengan mereka Terus Tapi Iya Pada saat itu Kebanyakan latihan sendiri Berarti Kevin ini pernah Main bola di Jerman Pernah main bola di Amerika Pernah main bola di Indonesia ya Di Austria juga Austria juga Oke Tiga benua berbeda Boleh cerita Mungkin sedikit Sedikit-sedikit aja Yang paling berkesan Dari Memain di Tiga benua itu Tiga negara Iya Benua betul Tiga benua Eropa Asia Eropa Asia Eropa Asia Iya Memang Kita pikir bola ya Mungkin bola di mana aja Sama aja kan Kan sama bola Tapi Ternyata Betul-betul Sangat beda Kalau Di Jerman kita tahu Sangat taktis Disiplin Sejarah bolanya Luar biasa Kalau Kalau di Amerika itu Yang saya paling terkesan itu Apa Competitifnya Jadi di Amerika Ada di olahraga Namanya Trash talking Sudah pernah Dengar Trash talking Tau Itu seperti Macam Kita Saling Gimana ya Pakai kata-kata Mencoba Intimidasi gitu Ya kan Bisa sampai Katanya bisa sampai Saling jelekin gitu Ya pokoknya Dalam tim aja Kita gak akan Seperti tersinggung Enggak Kita tahu itu Bahwa Saya lagi Berusaha menang pertandingan Juga bukan hanya dengan skill Tapi juga lewat Mental Iya Jadi dengan kata-kata Kita berusaha Biar orang ini jatuh mental Nah di latihan pun Di antara Teman ya Pas latihan itu Wih Gengsinya bisa Sangat Dengan kata-kata juga Sangat kasar gitu Kalau Orang Amerika Biasanya Menjatuhkannya Dengan memang Betul-betul jelekin Kan Kamu jelek Apa Pasing kamu jelek Sekali untuk apa Kayak gitu Kalau saya Bikinnya beda Saya ganggu teman-teman Dengan Setiap kali mereka Shootingnya jelek Atau pasingnya jelek Saya bilang Wih luar biasa Pasing kamu Luar biasa Itu namanya Bahasa Iya betul Lu sarcasum tau ya Gatau sih apakah Di Indonesia Ada gak Sarcasum Kurang ya Ada tapi memang Gatau Lebih Lebih sensitif Iya Maksudnya itu juga Cara untuk Joking ya Di Amerika kan Jadi gak Bercanda Gak anggap serius Tapi Juga menjengkel Saya sadar Menjengkelkan Teman-teman saya Pernah Saya ingat Suatu kali latihan Saya ada teman Baik sebenarnya Sekamar Eh bukan sekamar Dia di kamar Sebelah saya Saya Ganggu dia Ganggu dia Terus Saya sudah tahu Saya agak frustrasi kan Saya Pas lagi pressing dia Dari belakang Mungkin juga agak kasar Dia balik ini Pak Pukul kan Sampai Berdarah disini Tapi Saya masih sangat ingat ini Wih semua Sampai teman-teman Semua seperti Wow Ini mereka baik gak ya Tapi setelah Latihan Kita saling ketemu Handshake gini aja It's okay kan It's normal gitu Jadi gak Gak Seperti tersinggung Atau Gimana ya Rasa sakit gitu Gak di Hanya dilatihan aja Jadi kita gak Gak serius Gak merusak Friendship kita gitu Iya Jadi itu Sangat Oh itu Amerika Olahraganya Kayak gitu Kalau Kalau Indonesia Menurut saya Dari semua tempat Yang saya pergi Ya menurut saya Pribadi Mungkin paling susah Jadi pemain pro Di Indonesia Saya lihat Kalau luar negeri kan Ya gak mau singgung ya Tapi Fasilitas kan Semua bagus Gitu Gaji juga selalu lancar Gak ada Terlalu banyak Problem di Di luar lapangan lah Kalau disini Pemain pro Memang Menurut saya Saya kaget Betul-betul Gimana ya Respect sama pemain Semua pemain pro Indonesia tuh Wah mentalnya harus Kuat sekali Ada banyak yang Masalah yang mereka Harus hadapi Yang mungkin di Luar negeri Mereka kan Pemain pro Jadinya enak sekali gitu Maksudnya Hidupnya kan Kalau disini Banyak sekali tantangan Nah saya lihat Dalam hidup-hidup Teman saya Pemain pro Mereka Betul-betul Mentalnya kuat Dan Penontonnya juga Ribuan kan disini Pressure dari penonton Juga tinggi sekali Mungkin orang luar Gak terlalu mengerti Kan pikirnya Indonesia Gak mungkin Gak terlalu terkenal ya Tapi saya pikir Yang pemain luar pun Yang datang ke Indonesia Pasti juga Kaget Saya lihat Saya lihat banyak pemain luar Wah suasana Indonesia Kayak gini ya Iya Kembali sedikit tadi Berarti 2018 Pertama main Indonesia Itu di club apa ya 2015 2018 Oh 2018 Pas dapat WNI Ya ceritanya sebenarnya gini ya Setiap Kan saya gak tau kan Begitu lama Jadi trial sebenarnya banyak Sudah kemana-mana sebenarnya Tapi biasanya Misalnya ke Persiwa Balikpapan Atau ke Mitra Kukar Atau kemanapun Belum WNI gitu Nah pas jadi WNI Jadi gak bisa dapat kontrak kan Nah pas dapat WNI Yang saya bisa dapat trialnya itu Serui Tapi Ya ada Masalah gitu Gak Juga gak bisa di Oh masalahnya gini Saya baru WNI kan Jadi surat keluar Gak ada Surat keluar klub itu loh Nah mereka mau surat keluar klub itu ada Kalau gak mungkin bisa jadi masalah gitu kan Di liga Kalau Yang klub terakhir sebenarnya Amerika kan Mereka gak Terima surat keluar dari Amerika gitu Karena memang Gimana ya Juga gak Beda kan Gak terbiasa juga Surat keluar di Amerika gak terbiasa Jadi Mereka Masih agak takut Terima saya di Serui Akhirnya oke Saya harus cari surat keluar gimana Berarti ya liga tiga Iya kan Liga tiga Saya dapatnya di Persijab Wih saya datang ke Persijab Wah liga tiga pun keren ya Stadion bagus Penontonnya Banyak Betas juga sebenarnya saya di Persijab itu Ya dapat Surat keluarnya dari situ Dan dari situ Saya pindah ke Persijab itu Musim berikutnya Waropeng Waropeng Setelah itu baru Sulut Setelah menjadi WNI dan udah merasakan main di Bermain di Liga Profesional Indonesia Kalau nanti ke depannya ada Mungkin ada kesempatan untuk bermain untuk Timnas Indonesia Apakah ada keinginan ke sana itu Pasti lah Masa gak mau Itu kebanggaan sangat besar Bisa main untuk Timnas Negara apapun ya Menurut saya negara apapun Sekecil apapun Itu pasti kebanggaan besar sekali Dan apalagi untuk Indonesia Menurut saya Kita sebenarnya sangat Deserve ya Sangat deserve untuk Jadi Timnas yang terkenal sebenarnya Kita sangat fanatik Penontonnya banyak sekali yang mendukung Saya sangat ingin Saya bola di negara ini maju Dan kalau saya bisa Masuk Timnas Wah itu kebanggaan besar sekali Oke karena dulu pernah di Jerman Pernah di Amerika Pernah di Indonesia Dan spesifiknya di Malang Lalu keluarga juga bisa Bahasa Jawa Ini Kevin Sudeman ini berarti bisa berapa Bahasa ya Kalau yang Gimana Sangat fasih Ya tiga lah sebenarnya Indonesia Jerman Sama Inggris Ada lagi Ya kalau kata-kata gitu Misalnya kan saya ketemu banyak Main Spanyol ya disini Ya ngomong aja sih Bahasa Spanyol kan saya Pernah sempat belajar di sekolah Dua tahun gitu Boleh coba sedikit Praktikan Bahasa Indonesia, Inggris, dan Spanyol Eh Jerman aja mungkin Nama saya Kevin dalam tiga bahasa itu Oh dalam tiga bahasa Oke Bahasa Jerman ya Mein Name ist Kevin Scheunemann Sekarang kita masuk ke quick question Jadi ada dua pilihan Nanti langsung dipilih aja Yang mana yang lebih Preferred itu untuk Kevin Dan beberapa nanti boleh dijelasin Pertama Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Lionel Messi Idola sekali itu Goal atau asis? Asis Kontrak jangka panjang Di tim papan tengah Atau kontrak satu musim Di tim favorit juara? Jangka Dua-duanya starter Ya Ya berarti juara Indonesia atau Jerman? Wih Indonesia saya sudah pilih kan? BNI Tony Cross atau Ilkay Gudo kan? Tony Cross Lo bola longnya paling keren itu Gaji besar tapi belum tentu main Atau gaji standar Tapi pasti main Gaji standar pasti main Terlalu suka main saya Ketika di bis mau bertanding Lebih memilih ngobrol Bercanda sama yang lain Atau pakai headset Pakai headset Biar fokus Lawan pemain yang Fisiknya bagus Atau skillful Fisiknya maksudnya Badannya besar Atau stamina kuat? Dua-duanya Kan ya skillful aja deh Skillful aja Biar gak capek Lari-lari Terus terus jaga dia Lari-lari Main 90 menit Tapi main jolek Atau main bagus Tapi kartu merah Di menit 60 Gimana? Main 90 menit Tapi main jolek Atau Main bagus Tapi kartu merah Di menit 60 Dua-dua Tidak beruntung Untuk tim itu Kartu merah aja deh Main bagus Main di tempat yang panas Atau hujan besar Tapi lapangnya tetap bagus ya Hujan besar Oke Terima kasih Kevin Semoga sukses Haber dan sehat Terima kasih Kau Terima kasih telah menonton!